Intro Kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 baru saja bergulir Namun sayangnya, kompetisi yang dinanti-nanti itu harus dinodai dengan munculnya dugaan skandal pengaturan skor Dugaan itu muncul seiring pelaporan manajemen perserang kepada PSSI Alhasil, komite disiplin PSSI merilis keputusan berupa denda dan sanksi larangan aktif dalam sepak bola kepada 5 pemain perserang Mereka dinyatakan terlibat dalam percobaan swap untuk mengatur skor Sejatinya skandal pengaturan skor bukan baru kali ini saja terjadi Andai ditarik ke belakang, pengaturan skor memang sudah kerap menghiasi persepak bolaan tanah air Anehnya, hal itu dilakukan dengan terlihat sangat jelas dan syarat dengan unsur kesengajaan Mulai dari melakukan gol bunuh diri secara sengaja sampai hanya terlihat bermain-main di lapangan seperti pemanasan Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut info Nesia akan merangkum Skandal pengaturan skor yang pernah menghebohkan di Indonesia Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya PSS Leman VS PSIS Semarang Salah satu peristiwa paling memalukan di sepak bola nasional adalah laga antara PSS Leman melawan PSIS Semarang di divisi utama musim 2014 Pasalnya laga tersebut terlibat skandal pengaturan skor Laga tersebut dikenal dengan istilah sepak bola gajah Pada laga itu PSS Leman menang 3-2 atas PSS Semarang Namun, bukan perkara skor yang membuat laga tersebut disebut sepak bola gajah Akan tetapi, laga tersebut disebut sepak bola gajah Lantaran 5 gol itu semuanya tercipta dari gol bunuh diri Sejak menit pertama, tanda-tanda sudah terlihat Pertandingan itu berjalan tanpa tensi seperti latihan saat pemanasan Lebih dari 1 jam hanya bermain-main di daerah pertahanan sendiri Dagelan sepak bola itu mulai meletup saat pertandingan memasuki 15 menit terakhir Kedua tim sama-sama sengaja mencetak gol bunuh diri agar lawannya unggul Diduga, PSS Leman dan PSS Semarang sama-sama menghindari menjadi juara grup N Agar terhindar dari runner-up grup P Yakni Borneo FC Borneo FC kala itu dianggap sebagai lawan terberat di semifinal divisi utama musim 2014 dari sisi teknis Dan juga lawan menakutkan dari segi non-teknis saat bermain sebagai tuan rumah Akibat laga memalukan ini, manajer dan pelatih PSIS dihukum larangan beraktifitas seumur hidup di dunia sepak bola Mereka juga didenda 200 juta rupiah Tak hanya jajaran ofisial, sejumlah pemain juga kena sanksi Sementara di kubu PSS Leman, sekretaris dan pelatih dihukum larangan aktifitas sepak bola seumur hidup dan denda 200 juta rupiah Sejumlah pemain PSS Leman pun juga turut dikenai sanksi Bola lagi-lagi bergulir ke daerahnya sendiri Ya dibiarkan saja oleh penjaga kawang Catora Di Nugro akhirnya bola masuk Memang sengaja dimasukin oleh pemain-pemain dari PSJS Semarang Sehingga dengan demikian Catora Di Nugro satu gol kebukulan Karena memang sengaja dari temannya sendiri Temannya sendiri yang ingin memasukkan bolanya di daerahnya sendiri PSMP Mojokerto Putra vs Aceh United Pada tahun 2018, kasus dugaan swap dan pengaturan skor terjadi pada duel PSMP Mojokerto kontra Aceh United di Liga 2 Pada pertandingan tersebut, PSMP Mojokerto Putra yang tertinggal 2-3 Sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti pada menit ke-87 Namun, pemain bernomor punggung 9 Krishna Adi Dharma yang menjadi eksekutor gagal melasakkan bola ke dalam gawang Aceh United Banyak orang yang melihat tayangan tersebut menilai Krishna Adi terlihat dengan sengaja tidak mengarahkan bola ke arah gawang Aceh United Posisi kakinya saat menendang, dinilai sengaja mengarahkan bola ke arah luar agar tidak terjadi gol Padahal apabila itu gol, maka PSMP Mojokerto Putra bisa lolos ke babak semifinal Hal itu pun diungkap oleh Krishna Adi secara belak-belakan yang diunggah di channel Najwa Sihab setelah sekian lama bungkam Saya Krishna Adi, saya mantan pemain PSM tahun 2015-2017 dan terakhir main di PSMP Mojokerto dan terkena kasus yang janggal Sebelum pertandingan sekitar pukul 12, itu semua pemain, pelatih di briefing sama manajer Bapak pertama dibuat skor sekian dulu, nanti bapak kedua skor sekian, terus nanti bapak kedua melihat hasil dari Kalteng Putra lawan PSM Padang Saya masuk menit-menit akhir, pas pada saat saya dapat penalti itu saya ambil minum, kita ambil minum, diindruksi, itu dibilangin, suruh gak masuk Saya ke dalam, saya bilang sama Andridio yang tahun ini main di Persibah Balikpapan, yuk, suruh gak masuk, katanya yuk Saya bilang sama Indra Setiawan yang tahun ini main top skor kecak nih kondor kontra mebu Akhirnya Andridio mundur, Indra Setiawan mau ambil tapi agak ragu-ragu gimana Tidak tau itu, wawai sepuntutan itu saja aku bilang, hwih cak, aku wih cak, loh temen lah kris Hwih cak temen juga ngada se tape-apik Nah disitu, saya pertama bingung, ini naluri saya ya pengennya guruk Tapi, ini yang instruksi peduli nih nek resikoni biye-bye, ya seperti itu lah Akhirnya ya sudah lah, saya tendang, memang sengaja saya, saya mengaku kesalahan saya itu, tidak saya sengaja saya tidak masukkan Dan pada menendang itu saya sujud, saya meminta ampun pada yang maha kuasa Jika memang kelakuan atau tendangan ini itu sebuah pembohongan publik Dan itu memang pure saya mengakui kesalahan itu Tapi sebab ada akibat Kenapa akibatnya kamu menendang penalti? Sebabnya ada induksi, ada yang nyuruh Yang nyuruh manajer, manajer PSMP yang udah bertahun Akibat kejadian itu, PSMP Mojokerto dan Krishna Adi dinyatakan terbukti bersalah oleh Komite Disiplin PSSI Komdis PSSI menjatuhi hukuman larangan bermain di Liga 2 untuk PSMP Mojokerto Dan Krishna Adi dihukum larangan beraktifitas dalam kegiatan sepak bola di lingkungan PSSI seumur hidup Indonesia vs Thailand Pengaturan skor bukan hanya terjadi pada klub sepak bola tanah air saja Tetapi juga terjadi pada tim nasional Indonesia Saat itu, Indonesia dan Thailand yang masuk grup A dan sudah dipastikan lolos ke semifinal Berhadapan untuk menentukan juara grup di Piala Tiger AFF 2018 Pemenang antara laga itu akan melawan Vietnam di babak semifinal Sementara yang kalah akan bertemu Singapura Anehnya, bukannya saling mengalahkan Indonesia dan Thailand malah sama-sama mengincar kekalahan Agar tidak bertemu tuan rumah Vietnam yang kalah itu begitu menakutkan Saat laga berjalan dengan skor 2 sama Mursid Effendi secara sengaja mencetak gol ke gawang sendiri pada menit 90 Gol bunuh diri itu tidak hanya mengagetkan penonton di stadion Namun juga supporter setia Indonesia yang berada di tanah air Dan menyaksikan siaran langsung lewat layar kaca Nyaris tidak ada yang percaya gol bunuh diri itu terjadi Unsur kesengajaan dalam proses gol bunuh diri itu pun sangat jelas terlihat Melalui layar kaca, penggemar sepak bola di tanah air tersentak Karena selesai membukul gawang sendiri Mursid disambut beberapa rekan setim justru melakukan selebrasi Hasil akhirnya, Indonesia kalah 2-3 dari Thailand Setelah laga tersebut, kedua tim mendapat sanksi dari FIFA Mursid akhirnya diganjar hukuman larangan bermain seumur hidup di pentas internasional Sementara Indonesia dan Thailand didenda 40.000 USD Ironisnya, di babak semifinal Indonesia dan Thailand sama-sama kalah dan tersingkir Indonesia di kalahkan Singapura 1-2 Sementara Thailand dihajar Vietnam 0-3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!